Oke guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pertarungan turnamen jiwa Tang San dan kawan-kawan. Pada pertandingan final ini, Akademi Shrek akan menghadapi Akademi Blazing Fire. Dan di arena pertandingan, Akademi Shrek membuat formasi baru dengan berbaris rapi dan Tang San yang paling depan. Dimulai dari Oscar, mereka semua berfokus memberikan kekuatan kepada Tang San. Ini adalah teknik penggabungan tujuh roh, sama dengan yang dilakukan oleh Akademi Changhui kemarin. Dan pada saat itu juga, Tang San merilis Martial Sol Palu Hautiannya. Dan tak lama kemudian, tubuhnya seakan bersatu dengan Palu itu. Dan ternyata, Tang San akan menggunakan skill yang seharusnya bisa dipakai saat level 70 nanti, yaitu Avatar Roh atau bentuk asli Martial Sol. Singkat cerita, setelah level 70 nanti, setiap orang dapat menggunakan dan memanggil Avatar Roh mereka masing-masing untuk bertarung. Inilah kekuatan kemampuan jiwa yang ketujuh, skill pemanggilan Avatar Roh. Karena seluruh kekuatan dipusatkan kepada Tang San, ditambah lagi dengan 9 Ubin Pagoda dari Rongrong, maka kemampuan Tang San dan kekuatan jiwanya sudah setara dengan level 70. Wujud Palu ini sangatlah besar dan berwarna keemasan, dan akhirnya Akademi Srek memenangkan pertandingan. Terima kasih telah menonton! Tang San sangat kelelahan dan hampir tak bisa mengendalikan kekuatannya, karena kekuatan yang luar biasa dari Palu itu. Dan terdengar suara aneh dari kejauhan yang menyuruhnya untuk berhenti. Di sisi lain, Bibidong mewanti-wanti Tang San karena bisa menjadi ancaman bagi Aula Wuhun, karena terakhir kali orang yang memiliki Martial Sol Palu Hautian sempat mengguncang dunia karena kekuatannya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu di video kali ini ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. See you the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.